Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan dirinya menyerahkan keunangan penuh terhadap tim penyidik untuk menangani kasus dugaan penistan agama yang dilakukan Gubernur RKI nonaktif Basuki Cahepurnama atau AHOK. Tito juga mencegah AHOK untuk pepergian ke luar negeri demi mempercepat proses penyidikan. Undang-undang, bukan bekerja berdasarkan perintah atasan. Saya selaku Kapolri memberikan kewenangan penuh kepada tim penyidik untuk bekerja secara objektif dan profesional. Semenjak laporan, 14 laporan dari tanggal 6 Oktober berturut-turut sampai dengan 21 Oktober laporan terakhir, tim ini sudah bekerja dari awal. Meskipun ada surat telegram 2 tahun 2013 dan tahun 2015, bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada, itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai, agar polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas polri dalam proses pilkada. Komisi 3 melalui ketua menyampaikan tidak akan mengirim tim mempercayakan sepenuhnya kepada proses judikatif. Kita sudah mendengar, saya kira hasilnya tadi, bahwa mereka bersepakat tim itu, meskipun tidak bulat, sepakat untuk diselesaikan tingkat penelan yang terbuka, sehingga semua akan bisa melihat bagaimana persidangan itu. Mungkin persidangan terbuka seperti kasus-kasus sidang Jessica misalnya, semua mata bisa melihat, kesaksian, pendapat, dan lain-lain. Terserahkan kepada hakim yang akan memutuskan. Oleh karena itu, untuk menuju ke arah itu, tim sepakat untuk menaikkan perkara ini menjadi penyidikan dimulai dari hari ini dan akan mempercepatnya. Dan setelah itu, tadi sudah disampaikan, menetapkan terlapor saudara Basuki Caya Purnama nanti sebagai tersangka. dan kemudian dilakukan pencegahan untuk luar negeri. Ya dalam bahasa awamnya kadang-kadang disebut dengan cekal. dan kemudian dilakukan pencegahan untuk luar negeri. 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 Terima kasih.